Intro Dalam kunjungan kerja masa reses di daerah istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu, Komisi 6 DPR RI menyoroti rencana pembangunan akses tol yang akan menghubungkan Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Saat liburan tiba, kemacetan kerap menjadi momok bagi daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak destinasi wisata. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI Subardi mendukung pembangunan jalan tol untuk membuka akses di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya. Selain mengurai kemacetan, jalan tol perlahan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tentunya itu melintasi obyek wisata yang cukup vital. Ada ambarobundur, ada perambanan, dan lain sebagainya. Dan merupakan suatu upaya di dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang krusal, yaitu adalah kemacetan. Di mana dalam hal-hal tertentu, waktu-waktu tertentu, Yogyakarta mati total. Macet total. Nah, oleh karena itu dengan adanya akses jalan tol ini, ada pases jalan tol, akan bisa mecahkan masalah-masalah tersebut, sehingga bahwa penyebaran daripada arus kendaraan, arus arah tujuannya, itu bisa lebih nyaman, lebih tertib, dan juga tentunya setelah itu akan menunggukan suatu ekonomi ya, tidak hanya UMKM, semua ekonomi. Lebih lanjut, Subardi berpendapat, tersambungnya jalur tol Jogja-Solo-Semarang akan membuat waktu tempuh antar kota semakin singkat. Artinya, wisatawan memiliki lebih banyak alternatif tempat penginapan ataupun wisata, sehingga perekonomian sekitar akan bertumbuh. Dari Yogyakarta, Domingo Stiti Haru, TVR Parlemen, melaporkan.